Intro Iring-iringan pembawa kerangka Raja Richard III disambut ribuan orang di Katedral Chester, Inggris Minggu 22 Maret 2015 Inilah perjalanan pulang Sang Raja setelah gugur di Medan Perang Bosworth tahun 1485 Richard III adalah Raja Inggris terakhir yang tewas di Medan Pertempuran Kematiannya mengakhiri Perang Mawar dan jadi awal berdirinya dinasti Tudor Ironisnya Sang Raja yang berusia 33 tahun saat gugur ini baru mendapatkan penghormatan layaknya keluarga kerajaan setelah 530 tahun Jasad Richard III bahkan baru ditemukan tahun 2012 terkubur di bawah lahan parkiran mobil Puncak upacara penghormatan untuk sisa jenazah Raja Richard III digelar di Katedral Chester Minggu 22 Maret malam bisa dipimpin kardinal paling senior gereja katolik Roma di Inggris mengikuti agama yang dianut Sang Raja saat hidup Saat upacara, sebuah mahkota dari bahan logam yang diklaim mirip dengan mahkota terakhir yang dikenakannya saat gugur diletakkan di atas peti mati Masyarakat masih dapat memberikan penghormatan kemendiang Raja Richard III hingga beberapa hari sebelum Sang Raja dikemumikan di pemakaman khusus kerajaan di Katedral Leicester Kamis 26 Maret 2015 Penunjukan Leicester sebagai tempat persemayaman raya Richard III juga bukan tanpa kontroversi Keturunan dinasti Plantagenet mendesak agar leluhur mereka dimakamkan di kampung halamannya di York Namun pengadilan akhirnya memutuskan Sang Raja yang perjalanan hidupnya juga diwarnai banyak kontroversi ini harus berakhir di Leicester Terima kasih telah menonton!